Pemerintah Kota Parepare menyarankan agar pegawai negeri sipil lingkup pemerintahan Kota Parepare mengambil izin atau cuti jika ingin merayakan Hari Raya Idul Adha pada tanggal 23 September mendatang. Lea Teng selaku Kepala Badan Kepegawaian di Kelad Daerah mengaku pelaksanaan Hari Raya Idul Adha yang hampir dipastikan akan berlangsung selama dua kali tidak membuat PNS harus bolos kerja melainkan diperbolehkan untuk cuti maupun izin. Lea Teng juga memastikan Hari Libur Pegawai Negeri Sipil lingkup Kota Parepare, Sulawesi Selatan hanya pada tanggal 24 September sehingga di luar hari itu seluruh PNS tetap bekerja seperti biasa. Selain itu Lea Teng juga menegaskan Bila mana ada PNS yang melaksanakan Hari Raya Idul Adha di tanggal 23 disarankan untuk tetap masuk kantor bila mana sudah selesai melaksanakan sholat Idul Adha namun hal itu masih ditoleransi karena tidak dipungkiri juga bahwa bila selesai sholat pasti banyak sanak saudara dan tamu yang berkunjung. Namun pemerintah Kota Parepare siap memberikan sanksi tegas kepada siapa saja yang menambah libur lebaran mulai dari pemotongan tunjangan, sanksi administrasi, dan lainnya. Lea Teng menambahkan sebagai abdi negara PNS seharusnya dapat memberi contoh yang baik bagi masyarakat diantaranya dengan tidak menambah libur di luar ketentuan dan disiplin dalam bekerja. Bagaimana menambah libur lebaran? Ya, jadi memang ada dua versi ada yang melaksanakan hidup nanda pada hari Rabu dan itu perasaan kalender bukan tanggal merah atau bukan hari libur jadi kami ini dari pemerintah daerah, pemerintah kota tentunya tidak kakum aja itu semua tentu kita harus bijaksanaik silahkan laksanakan namun setelah laksanakan ibadah ya bisa masuk kantor kembali bagian menambah-menambah itu harus diibur ya tentu dikenakan sanksi, merasakan disiplin pegawai itu PNK 3.010 Erwin Eka Pratama, Pare TV, mengabarkan Terima kasih